Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, berikut video tutorial penginputan general consent di menu registrasi kunjungan Oke, kita contohkan dari menu registrasi kunjungan ini kita daftarkan pasiennya terlebih dahulu kita contohkan daftar di IGD ya Oke, setelah kita simpan disini ada tombol baru ya untuk penginputan general consent Nah, untuk general consent ini sudah otomatis apabila data registrasi kunjungan kita buat IGD Nah, nanti akan otomatis yang tertampil itu data general consent untuk rawat jalan dan IGD Apabila untuk registrasi yang kita buat itu rawat inap nanti sudah otomatis general consent yang tertampil disini untuk general consent yang rawat inap Oke Nah, untuk penginputan general consent disini ada ID yang otomatis kemudian disini ada tanggal tanggal general consentnya tanggal berapa dan jam berapa kemudian disini ada petugas petugas disini sudah otomatis termapping sesuai dengan user login kemudian nama alamat nomor handphone ini sudah berisi otomatis ya dari data pasien Nah, apabila contoh penanda tangan dari general consent ini bukan atas 6 pasien ya itu kita bisa rubah disini Oke jadi bisa kita rubah disini contoh ini sesuai dengan itu ya sesuai dengan data pasien kita kembalikan Nah, kemudian disini ada pasien dan atau wali hukum harus membaca, memahami, dan mengisi informasi berikut Nah, ini kita bisa lihat untuk perlihatkan ke pasiennya ya persetujuan umum general consent rawat jalan dan IGD-nya disini juga ada hak dan kewajiban pasien ini kita bisa bacakan atau pasien bisa baca dari tab ya kemudian, kalau sudah kita tarik tangan pasien disini kita simpan oke nah, disini sudah otomatis terisi untuk pin petugasnya oke seperti itu nah, ini untuk format PDF-nya seperti ini contohnya ini untuk contoh general consent yang rawat jalan oke kita contohkan untuk penginputan general consent yang rawat inap nah, itu seperti biasa ya kita contohkan disini data pasien kita ambil lagi kita daftarkan untuk yang rawat inapnya ini tinggal kita isi rawat inap kita contohkan dia masuk meri bedah contoh oke, setelah kita simpan disini juga akan tertampil general consent kita klik disini nah, disini sudah otomatis persetujuan umum atau general consent itu yang rawat inap oke kemudian disini ada ID disini bentuk otomatis kemudian identitas yang bertanda tangan juga sudah otomatis terisi dari dari data pasien ini kita bersesuaikan ya apabila berbeda dengan identitas terbenar tangan yang aslinya bukan pasiennya itu bisa kita ubah oke nama persetujuan pelapisan informasi pelapisan informasi nah, ini ada dua identitas kita bisa isi disini namanya kemudian nomor handphonenya ini kita bisa isi identitas duanya nah, ini privasi pasien ini pilih privasi mengizinkan atau tidak mengizinkan contoh ke siapa mengizinkan ke siapa presi keduanya ke siapa nah, ini untuk informasi general consentnya untuk yang rawat inap seperti ini oke ini juga hak dan kewajiban ya kita bisa bacakan ke pasiennya kemudian kita simpan contoh penatangan pasien simpan ini untuk yang contoh PDF yang rawat inapnya seperti ini oke terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb